Hai sahabat berbaju besi, di kesempatan kali ini kami akan membahas sekuel lanjutan dari alur cerita film Ironclad yang sudah kami bahas di video kami sebelumnya. Film ini berlatar 5 tahun setelah peristiwa penghubungan oleh Raja John I di Kastil Rockester yang terletak di Canterbury. Penghubungan Rockester oleh Raja John benar-benar terjadi, sedang pada sekuel kedua ini tidak benar terjadi dalam sejarah. Akan tetapi, sekuel Ironclad ini tentu saja memiliki struktur ataupun kisah yang tak kalah menarik. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Ironclad, Battle of Blood. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang prajurit bayaran yang mencari penghasilan melalui pertarungan-pertarungan ilegal. Ia mendapat bayaran yang cukup tinggi jika berhasil mengalahkan lawannya dan pertarungan dimulai. Di tempat lain, kita diperlihatkan sekelompok perampok Celtic yang merupakan orang-orang Irlandia sedang melakukan penjarahan di desa-desa. Para perampok itu dipimpin seorang meddog atau kepala suku Irlandia. Dan selesai menjara desa, mereka melanjutkan jarahan ke sebuah kastil di perbatasan antara Irlandia dan Inggris. Kastil itu milik bangsawan Inggris, yaitu Gilbert de Vesky. Setelah merasa cukup menjarah dan membantai orang-orang di sekitar kastil itu, meddog dan pasukannya ingin pergi meninggalkan tempat itu. Sebab merasa akan memakan waktu yang lama untuk menembus pertahanan kastil tersebut. Akan tetapi saat ingin pergi meninggalkan lokasi, meddog sama sekali tidak melihat anaknya. Rupanya anaknya telah tertangkap dan terbunuh di dalam kastil. Hal ini jelas saja membuat meddog benar-benar marah dan mengurungkan niatnya untuk kembali. Ia segera melakukan penyerbuan kembali. Sementara di dalam kastil, kita diperlihatkan Gilbert yang sedang terluka parah karena tebasan pedang meddog. Tangannya telah dalam kondisi remuk dan sebab itu tidak ada jalan lain selain dilakukan amputasi. Seusai pengobatan Gilbert, ia meminta anaknya yaitu Hubert untuk meminta bantuan kepada salah seorang lelaki yang merupakan sepupunya. Orang itu bernama Guy de Lusignan. Hubert pun pergi melalui jalan rahasia. Setelah Hubert bertemu dengan Guy, terungkap jika Guy sendiri adalah seorang mantan pengawal dari Baron the Oak Bigney yang tewas dalam penghubungan kastil di rochester para Ironclad pertama. Setelah selamat dari penghubungan itu, rupanya Guy tidak menemukan perdamaian dalam dirinya sendiri sebagai seorang yang baik dan beriman. Hal ini membuat Guy hidup sebagai seorang tentara bayaran untuk memperoleh uang. Hubert yang meminta pertolongan kepada Guy dengan niatan untuk membantu saudaranya sendiri. Namun ia mendapat penolakan dari Guy. Ia tidak berminat membantu seorang pun tanpa bayaran. Untuk itu, Hubert mau tidak mau harus membayar jasa Guy dalam mempertahankan tembok kastil da Vesky. Di sini, Guy ikut bersama rekan pembunuh bayarannya bernama Branger yang memiliki utang nyawa kepada Guy seumur hidup. Kemudian mereka membeli prajurit tambahan yang didapatkan di lokasi eksekusi para tahanan. Guy menawarkan harga tinggi kepada penjaga itu jika mau menjual tahanan tersebut. Tahanan itu bernama Crazy Mary yang merupakan tahanan dengan kasus pembantaian. Setelah mendapat kesepakatan, rupanya tindakan si penjaga itu diketahui prajurit kerajaan. Si penjaga melanggar aturan hukum karena menjual tahanan yang akan segera dieksekusi. Si penjaga kemudian meminta tambahan uang sedikit untuk harga tahanan tersebut. Dan sekaligus ia sendiri juga ikut dalam misi itu. Pada akhirnya, mereka terkumpul sebanyak lima orang, yaitu Hubert, Guy, Branger, Crazy Mary, serta si penjaga yang bernama Pierpoint. Scene ini nampak sama dengan Ironclad pertama, di mana Baron de Augebigny mengumpulkan tentara bayaran sebanyak tujuh orang untuk mempertahankan tembok rochester. Lalu mereka memasuki kastil dengan menerobos beberapa pasukan Irlandia yang sedang melakukan penyerangan di belakang kastil. Di dalam kastil, nampak Guy mulai bernostalgia dengan keluarganya dan merasa canggung ketika bertemu Blanche, anak gadis Gilbert, yang juga sempat hadir pada sekuel pertama Ironclad. Awalnya Blanche merasa senang bisa bertemu kembali dengan sepupunya itu. Namun, setelah mengetahui, jika kedatangan Guy untuk membantu mereka disebabkan karena ia dibayar, alhasil Blanche amat kecewa dengan Guy yang telah berubah itu. Bali diperlihatkan Gilbert yang sedang dalam kondisi sekarat, akibat tangannya hilang satu. Di akhir hayatnya, ia kemudian memanggil Hubert anaknya dan segera memindahkan tahta kepimpinan kastil Vesky kepada Hubert sebelum ia meninggal dunia. Dan Gilbert pun tewas. Di luar tembok, nampak Mad Dog telah melakukan beragam cara agar bisa menghancurkan tembok kastil. Nampak belum berbuah apa-apa. Ia kemudian menjebak orang-orang di dalam kerajaan dengan mengeluarkan seorang tawanan lalu disiksa di hadapan orang-orang di dalam tembok. Saat mereka terpancing untuk melihat, dua prajurit terbaiknya memasuki celah kastil melalui tower dan berhasil masuk tanpa diketahui. Dua prajurit yang telah berhasil masuk diam-diam, kemudian membantai para perawat dan pasien hingga salah satu anak dari pengawal Gilbert ikut tewas. Seorang prajurit berhasil menangkap Blanche dan menyandranya. Beruntung Guy yang sigap berhasil menyelamatkan Blanche dan membunuh prajurit itu. Dengan terselamatkannya. Pandangan Blanche terhadap Guy pun berubah dan diam-diam berbalik menyukai Guy. Di tengah duka mendalam dan pertempuran yang terus terjadi kepada mereka, rupanya hal mengejutkan lain menimpa. Ibu mereka yaitu Joan merasa tidak ada lagi harapan di kastil itu setelah kematian Gilbert. Joan yang putus asa lalu melakukan aksi bunuh diri dengan meminum racun dan terbaring kaku bersama Gilbert. Kembali scene ini mirip dengan aksi bunuh diri yang dilakukan pimpinan kastil Rochester saat merasa putus asa ketika benteng utama berhasil dikuasai Raja John. Kembali diperlihatkan Crazy Mary yang saat itu tak sengaja bertemu dengan Peer Point di tempat sunyi. Peer Point yang mulai menampakkan gairahnya mencoba menggoda Mary. Akan tetapi di saat dia lengah, Crazy Mary ternyata memiliki dendam kepadanya. Untuk itu Mary membunuhnya. Dan pertempuran yang terus menerus terjadi itu menemui puncaknya. Para perampok Irlandia tersebut mengumpulkan banyak kayu bakar di hadapan tembok. Dan Mad Dog membakar kayu-kayu itu untuk melempari kayu bakar itu ke dalam tembok. Prajurit-prajurit pertahanan dalam tembok mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Sekaligus menahan laju pergerakan pasukan Irlandia yang terus berusaha menaiki tembok. Alhasil mereka tidak dapat lagi menahan arus pasukan Irlandia. Dan pasukan pemberontak itu menerobos tembok utama seutuhnya. Orang-orang yang tersisa kemudian masuk ke dalam benteng dan segera menutup akses masuk ke dalam. Akan tetapi beberapa di antara mereka harus menghadapi Mad Dog dan pasukan yang telah mengepung. Brenger yang masih berada di luar kemudian menentang Mad Dog untuk berduel. Ia sebenarnya hampir saja membunuh Mad Dog. Namun pengawal Mad Dog membantunya. Brenger pun tewas. Lalu Crazy Mary dan Hubert yang juga berada di luar tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Mereka kemudian menjadi tawanan Mad Dog. Crazy Mary yang dirasa tidak memiliki keuntungan sama sekali kemudian dieksekusi gantung. Sementara Hubert ditawan untuk memancing Guy. Guy yang seolah mengalami lagi hal yang sama seperti penghubungan Rochester kemudian memiliki ide untuk mengajak Mad Dog berduel. Mad Dog sebenarnya mengetahui siapa Guy. Sebab kisah mereka mempertahankan kastil Rochester telah menyebar luas hingga ia menjadi salah satu orang yang ditakuti. Akan tetapi Guy menjawab jika alasannya membela kastil tersebut adalah karena orang-orang di dalam kastil merupakan keluarganya. Dari scene ini nampak jika Guy telah kembali bertobat karena tidak peduli pada kehidupan keluarganya sendiri. Nampak kita melihat juga Mad Dog yang merupakan orang Irlandia benar-benar berbeda dalam hal sportifitas dengan orang-orang Inggris. Jika itu adalah pasukan Raja John seperti film pertama, maka Raja akan menolak dan tetap menghancurkan kastil tanpa ada tawaran. Akan tetapi Mad Dog berbeda pandangan dan ia siap menghadapi Guy dalam duel. Dan duel pun terjadi. Terima kasih telah menonton! Di akhir-akhir pertarungan, Blanche yang melihat Guy tersudut dan akan dibunuh lalu merespon dengan nekat menusukan pisaunya kepada Mad Dog. Kejadian itu membuat kesempatan Guy untuk bangun dan kembali menghadapi Mad Dog dan berbalik mengalahkannya. Seusai kekalahan Mad Dog, nampak pasukan Irlandia yang tersisa berhenti melakukan penyerangan dan menerima kekalahan. Pada akhirnya, kastil kembali terselamatkan oleh Guy. Di epilog film, diungkapkan jika Guy melanjutkan hidupnya kembali sebagai tentara bayaran dan pergi mengikuti perang 100 tahun antara Inggris dan Perancis. Epilog film ini mendapat banyak kritikan dari para sejarawan. Sebab kejadian film berlatar di tahun 1221 dan perang 100 tahun antara Inggris versus Perancis berlangsung di tahun 1337. Jadi tidak masuk akal jika Guy mengetahui perang akan berlangsung selama ratusan tahun itu. Nah, usai sudah pembahasan kita kali ini. Seperti biasanya, jika teman-teman menemukan adanya kesalahan dari video kami, silakan untuk memberi sarannya di dalam kolom komentar. Di video berikutnya, akan lebih banyak rangkuman-rangkuman film kolosal yang tidak kalah menarik. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Kami akhiri wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!